Al-Fatihah 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 Saya kenal sama umat saya satu persatu Itu tergantung solawat mereka Semakin mereka banyak solawat Saya semakin kenal Semakin jarang solawat Saya semakin kurang kenal Semakin gak pernah solawat Saya semakin gak kenal Ini orang kayak dipecut nih Di dalam mimpi itu Dan dia sadar Dia orang yang jarang solawat sama Nabi Akhirnya kata Imam Ghazal di kitab itu Maka dia bangun tidur Dia mikir ya Allah Mulain sekarang Saya wajibkan diri saya Saya wajib tiap hari minimal Saya solawat seratus kali buat Nabi Seratus cuman dia solawat Setiap hari seratus Kemudian berapa lama kemudian Dia solawat seratus Dia mimpi lagi ketemu Nabi Muhammad Nabi langsung sebut begini Sekarang anak kenal Bapaknya Nabi kenal Karena setiap orang yang solawat sama Nabi itu Malaikat melaporkan nama kita Sama nama Bapak kita Bukan cuma nama kita doang Makanya kata Imam Ashinggiti Orang yang solawat sama Nabi Dia sedang berbakti Sama orang tuanya secara gak langsung Kenapa berbakti Dia sedang mengenalkan Bapaknya kehadapan Rasul Sampai jumpa di video selanjutnya